Informasi lain, kondisi infrastruktur jalan nasional di daerah Sumatera Utara dinilai sebagai salah satu yang terburuk jika dibandingkan jalan nasional lain di Pulau Sumatera. Dan sampai saat ini, pemerintah daerah dianggap belum maksimal memperhatikan berbagai masalah ini. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi terbesar di bagian barat Indonesia. Ironinya, provinsi dengan jumlah penduduk lebih kurang 14 juta jiwa ini justru memiliki beragam masalah. Mulai dari masalah agraria, banjir, penegakan hukum, dan lambatnya pembangunan infrastruktur. Kondisi infrastruktur jalan nasional di daerah Sumatera Utara dinilai sebagai salah satu yang terburuk jika dibandingkan jalan nasional lain di Pulau Sumatera. Anggaran habis tetapi nggak ada kita lihat hasilnya. Nah, kalau dimanfaatkan, makanya infrastrukturnya, listriknya, para wisatanya kan bisa berkembang. Tetapi karena satu pun gubernur, malah gubernur kan seluruhnya hampir terlibat korupsi. Kita agak kecewa juga, saya agak sedih gitu ya. Karena dulu itu Sumatera Utara termasuklah provinsi yang sangat kuat di Indonesia. Sekarang, Sumatera Utara di posisi yang berapa? Sangat rendah gitu. Dan potensi mereka dulu, dia kuat dengan perkebunannya. Ada karet, ada kelapa sawit, dan sebagainya. Setelah ada perubahan-perubahan kondisi ekonomi, dan sebagainya, ini apa gitu yang mereka jual gitu. Dan pemanfaatannya nggak maksimal. Selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara, percepatan pembangunan di provinsi multi-etnis ini memiliki nilai strategis sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi bagi Pulau Sumatera khususnya untuk tiga wilayah yang berbatasan langsung, yakni Provinsi Aceh di sebelah utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah selatan. Namun untuk mengembangkan wilayah yang sangat strategis ini dibutuhkan kerja keras dari seorang pemimpin yang mampu bekerjasama dengan rakyatnya. Ya, semua orang tahu itu, kita punya mobil bagus saja tidak enak dinaikin di sana, akibat infrastruktur, apalagi tidak punya mobil bagus. Yang paling tidak baik adalah hasil-hasil bumi yang diakibatkan infrastruktur sehingga tidak bisa secara maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di sebuah utara. Timainews melaporkan.